Halo teman-teman, hari ini kita akan bikin tutorial cara design stempel menggunakan prehand mx untuk contohnya, kalau sudah ada kita scan dulu seperti biasa kita 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 terkecil pada bagian yang akan kita ambil nah lalu scan terus kita simpen kasih nama nama sesukanya kita simpen terus kita buka hasil yang hari ini kita ada di sini langsung kita track kembali seperti ini kita putar dulu kita kita tinggal atur di belakang layar kita bikin background nah kita ukur dulu udah lurus belum udah itu kita kunci nah pertama-tama kita ambil ini dulu yang tulung yang mulut ambil dari pojok lepas terus tarik diatur diatur garis matepul berapa 1,5 atau 2 tinggal copy jadi kontrol zip D ambil satu yang ini nah kita isi satu nah untuk selanjutnya kita bikin lagi kontrol zip D lagi bikin buat tulisan 4 atau 5 nah 4 bikin satu lagi nah masih kurang kita tambahin satu lagi kalau masih lebih kalau untuk ke belakang kita geser pakai 0 misal min 0,5 udah pas nah tinggal kalau ke putih tulisannya tinggal klik kita yang ini tulisan tinggal ketik aja nah pokoknya tinggal kita atur nomornya oke 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 tinggal berbesar kalau mau tinggal besarin tinggal disini nah kalau untuk terkecil tarikan ada panahnya ini bikin presentase 80 80 82 kalau kalau kurang naik kita vlog ini pakai kontrol up terus arah panah ke bawah nah kalau mau panjangin persentase persentase kita tambahin 87 oke kita tinggal kita bintang 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 ini polikontul nil tarik kita perkecil sedikit, sesuai ukuran ctrl shift D, untuk kita pakai mirror yang di sebelah kanan, tinggal kita paskan untuk logonya kita bikin pakai bento tinggal terlaraskan untuk yang kecil-kecil ini kita pakai kotak biasa tinggal isi warna putih copy kontrol shift D pencet kontrol atau ksanto untuk sama kontrol G copy lagi atau sebelahnya geser untuk menyamakan kontrol 4 terus kontrol G untuk menggrup tinggal masukkan blok warna hitam tinggal ini masih warna hitam nah bawahnya tinggal kita kasih garis saja ya tebal sesuaikan nah untuk desain yang pertama kita udah jadi tinggal kontrol OK background nya tinggal kita hapus desainnya seperti ini untuk yang kedua kalau misal bebas kita tinggal langsung aja kita tarik garis tarik bulat bikin bulatan mau diameter berapa 3 atau 4 cm terserah sesuai ukuran kita bikin 4 cm B bisa 40 cm nah kita bikin garis yang dua point nah caranya sama kontrol shift D ini 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 isi 1 untuk garis yang dua biasanya agak tipis kita ambil satu setengah kontrol shift D lagi bikin angka 5 atau kita kalau ke lebaran kita kurangin sedikit min 0,5 kita bikin garis dalam satu lagi satu tentu misal kita mau bikin kelompok tanik kelompok tanik kelompok tanik kelompok tanik kelompok tanik kalau kebejaran kita kecilin dulu poinnya pakai 10 atau 12 bisa menyesuaikan nah kalau masih kegedean juga kita tarik kecil tinggal kita pendekin sedikit masih kegedean kita bikin 11 poin aja biar agak sesuai ini kita turunin tinggal kalau mau lebar kontrol atau spana tinggal kita bikin bintang pekan oleh kontrol kalau masih kegedean kita tarik kontrol oke kontrol kita ambil mirror untuk yang di kanan cara yang kedua juga bisa lewat ini lewat garis nah untuk kita bikin garis tengah kita pakai reksentral tool tinggal tarik aja karena tadi ini kita tinggal pindah aja itu mau yang mana kita pakai kata-kata dari atas kata dari raspen nah kita sesuaikan tepon ini nah tinggal ngatur pas tengah kontrol up up Atau bisa juga dengan cara lain dengan menarik garis ini juga bisa kalau mau bikin baris Pen tool tinggal ini bisa juga terserah bebas Tinggal kita bikin tulisannya Tinggal kita mau ponnya Kita kontrol agar kita berkecil Kita kontrol agar kita berkecil Nah kita kalau mau sini kasih tulisan juga matang Kita ambil pon kecil Tujuh, tujuh, lapan 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 Hai terus tinggal kontrol oke nah deh berjati desainnya ini untuk tinggal nge-print aja untuk untuk stempel plus kalau untuk stempel yang pakai kayu atau stempel ronaflek kita bikin pakai filmnya dibikin negatif caranya dibikin blok putih kita bikin ctrl F untuk dulu baik-baik to white hai 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 ini tinggal diisi hitam tinggal di banyak kontrol sip taruh di belakang layak di belakang tulisan nah jadi nimbul seperti ini Hai ini untuk cetakan stempel biasa atau yang kayu atau yang runaplik tinggal grup tinggal print aja oke sekian dulu tutorial dari saya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh